Terima kasih, Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi berusia 18 hari tewas akibat luka pada bagian leher. Pembunuhan diduga dilakukan oleh ibu kandung korban. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan telah mendapatkan nomor tetap siap berlaga pada pilkada 2024. Seorang warga di Labuhan Batu Selatan merau belasan juta rupiah per bulan dengan berternak jangkrik. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Senin Malam mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon. Riuh suara pendukung tak dapat dihentikan sepanjang acara. Rapat pleno pencabutan nomor urut berlangsung pada Senin Malam di gedung selekta kota Medan. Riuh suara pendukung pasangan pun tak dapat dihentikan. Bahkan di tengah prosesi pencabutan nomor, yel-yel pendukung pasangan calon berkali-kali mendapat teguran dari pimpinan sidang pleno karena mengganggu ketertiban hingga membawa pengeras suara. Pasangan calon wali kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, Zakyuddin Harhab mendapat nomor urut satu. Kemudian pasangan Rida Darmajaya Abdul Rani mendapat nomor urut dua. Serta pasangan Hidayatullah Ahmad Yasir Ridolubis mendapat nomor urut tiga. Ketiganya telah ditetapkan dalam surat keputusan Fakul Pertama Medan dan telah diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Tadi sepertinya sangat jatuh. Kali sampai naik meja, naik kursi. Apakah ini ke depan jadi kehatian pada saat ini ke depan? Ini akan menjadi kehatian dan saya pikir masyarakat juga cukup cerdas dan diberikan suasana atau situasi yang sedang berlangsung dalam proses acara pengundian dan penetapan pasangan calon wali kota dan wali kota Medan. Pasangan Riko Triputra Bayu Waas, Zakyuddin Harhab didukung oleh delapan partai politik. Masing-masing Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Nasdem, PKB, dan Perindo. Dengan perolehan 31 kursi DPRD Kota Medan hasil pemilu 2024. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Rida Dharmajaya Abdul Rani didukung Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Umat, Partai Buruh, Gelora Bulan Bintang, serta Partai Kebangkitan Nusantara. Nomor urut 3, pasangan Hidayatullah Ahmad Yasir Ridolubis. Pasangan ini hanya didukung Partai Keadilan Sejahtera yang dapat mengusung calon sendiri pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Pada penetapan nomor pasangan calon Gubernur Sumut, Bobi Surya mendapatkan nomor urut 1, sementara Edy Hasan menerima nomor urut 2. Kedua pasangan calon meyakini akan dapat menemenangkan Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bobi Surya, mendapat nomor urut 1, sementara pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Edy Hasan, mendapat nomor urut 2. Penetapan nomor urut Pilkada ini diadakan di salah satu hotel di Kota Medan pada Senin malam. Acara ini pun dihadiri para pendukung dari kedua pasangan. Sorak-sorak para pendukung dengan memberikan yel-yel tak henti-hentinya terdengar sepanjang jalannya acara. Selain cuma 2, yang menurutkan nomor urut 2. Ya, kita menurutkan nomor urut 2. Ya, mudah-mudahan, yang nomor urut kami, nomor urut paling pertama, ini bisa membawas semangat utara utara, tapi lagi di depannya, semakin baik lagi. Masci sudah tahu. Maksudnya nggak netral, Pak? Perkara netral dan tidak netral, wartawan lebih tahu. Pastikan itu ke depan setelah ada penentuan penetapan calon, ada penelomeran pasul calon, itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan dihubungan demokrasi. Terkait hasil pengundian nomor urut, masing-masing pasangan calon menerima dan berkomitmen untuk menjalani Pilkada dengan amanda damai, serta tidak menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Omad Hamdani melaporkan dari Medan. Dalam penetapan nomor calon pasangan, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saling sindir saat menyampaikan sambutannya. Berikut informasi selengkapnya. Dua pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Surya dan Edi Hasan, saling sindir satu sama lain saat diberi kesempatan berbicara oleh Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam acara pencabutan nomor urut. Acara tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan pada Senin Malam. Pada kesempatan tersebut, Bobi Afif Nasution mengkritik infrastruktur Sumatera Utara, khususnya sejumlah jalan yang rusak. Bobi juga mengkritik fasilitas berobat dengan KTP yang belum terselenggara di seluruh wilayah Sumatera Utara. Menyikapi penjelasan Bobi, Edi menjawab terkait perbaikan infrastruktur yang rusak akan menjadi kepemimpinannya ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi dan disiapkan oleh kami pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini, saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Sementara hasil perolehan nomor, pasangan Bobi Surya mendapat nomor urut satu dengan dukungan 10 partai pengusung. Untuk pasangan, Edi Hasan menerima nomor urut dua dengan enam partai politik yang mengusung pasangan tersebut. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Memanfaatkan lahan kosong perkarangan rumah seorang warga di Labuhan Batu Selatan berhasil merauk belasan juta rupiah per bulan dengan beternak jangkrik. Penasaran seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Siapa sangka budidaya serangga malam ini menghasilkan dulangan rupiah bagi keluarga dengan bermodalkan ketelatenan dan kegigihan. Warga desa Aek Goti Silangkitang, Labuhan Batu Selatan ini melihat peluang dari banyaknya peternak burung, pengusir hama dan tikus serta kebutuhan obat herbal. Bermodalkan lahan kosong yang berada di pekarangan rumahnya Ahmad Suprianto rajin belajar dari temannya dan mencari referensi dari internet untuk mengembangkan jangkrik. Pertama kali memulai usahanya diripis dari 4 kandang triplek dan kini terus berkembang menjadi 26 kandang. Untuk mengembang biakan jangkrik ini Ahmad menggunakan kotak yang terbuat dari kotak triplek dibalut terpal. Kemudian dibubuhi rak telur ayam untuk menjaga kelembaban. Serta menjaga agar jangkrik dapat bertahan hingga masa panen, maka ditambahkan semprotan air. Rawatnya bisa dibilang sulit, ya sulit. Bisa dibilang enggak, ya enggak. Karena kan metodenya ya seperti merawat binatang pada umumnya. Masih makan, masih minum. Ini untuk pakannya apa ini, Bang? Pakannya kita menggunakan BR ayam dan ditambah penghijauan kita pakai daun ubi. Nanti ya pakan tambahan Anda bisa tepuk, bisa ubi, bisa ates, dan lain-lain, Bang. Sebagainya. Sistem panennya bagaimana? Kita sistem panennya main rotasi, Bang. Dari ketekunan ini, Ahmad dan keluarganya mampu menghasilkan jangkrik 5 hingga 6 kotak per minggu atau 100 kg. Dengan harga jual Rp40.000 hingga Rp50.000 per kg. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Laporan tadi mengakhiri berita medan hari ini. Saya Agi Kurniasan, diberterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.